Intro Pertama yang ingin saya sampaikan, berbetul-betul disini hadir dari 4 kecamatan Bahwa kami di Angkat Afansus, kalau berbicara lagi betul-betul apa Karena memang semangat kami adalah ingin mewujudkan apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan Intinya perhatian peminta daerah terhadap kemajuan wilayah Jatina Awar dan sekitarnya Yang sampai hari ini seperti yang kita rasakan hari ini Oleh karena itu, semangat yang ingin kami bangun di Afansus adalah Bagaimana mewujudkan rakyat ini, pertama itu memiliki bunyi Bunyi langit dan batin kepentingan masyarakat Yang kedua, memiliki nafas Nafas perjuangan yang selalu digaung-gaungkan oleh masyarakat Yang ketiga, tentunya rakyat ini kami menginginkan sebagai rakyat yang berkualitas Dan berdaya guna Oleh karena itu, Alhamdulillah sampai hari ini Bahkan tadi malam Pak Peminan, kita sudah sepakat Tadi juga Kasupat sudah menyatakan, mendeklir Apapun bentuknya, pada lembaga atau koordinasi yang penting Optimalisasi yang menjadi semangat awal dari pemerintah daerah Itu secepatnya dapat terunggung Oleh karena itu, kami mewakili diri pribadi dari DAPI 5 Dan secara khusus mewakili traksi PKB Saya berharap dan menegaskan kepada seluruh yang hadir di sini Yang bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat Khususnya di wilayah barat Bahwa PKB berharap Trapeta ini memiliki nafas Dan memiliki bunyi Artinya bunyi yang bermanfaat bagi keseluruhan Saya kira itu Oleh karena itu Besok, kita sudah menjadwalkan agar dipinalisasi Dan mudah-mudahan Menjadi harapan besar Bunyi dari Trapeta ini, nafas dari Trapeta ini Bermanfaat lahir batin bagi kita semua Saya kira itu Pak Pimpinan Terima kasih, mohon maaf Apabila ada materi yang tidak terlukan Tetapi prinsipnya PKB sudah sangat sepakat Agar kerja ini secepatnya dipengkuskan Alhamdulillah pada hari ini Kami dari anggota Pansus Sudah mendapatkan masukan secara utuh Secara gamblang Dan terdokumentasikan secara baik Dan semuanya memahami dan mengetahui Bahwa, bukan kemelut ya Perdebatan yang selama ini di anggota Pansus Sudah cukup terjawab dengan lugas Dan dipahami oleh berbagai pihak Terutama dari pihak masyarakat Yang nantinya akan dilibatkan dalam proses pengelolaan kawasan Jatinangor tersebut Tentunya semangatnya adalah sama Kami di DPRD Eksekutif Memiliki harapan yang sama Dan cerita-cerita yang sama Yaitu ingin mengoptimalisasikan Pengelolaan kawasan Jatinangor Nah Tentunya Mengenai pengelolaan ini Terdapat perbedaan Dan terdapat tarik ulur Di tingkatan teknis penyusunan Sebuah strukturnya Yaitu kelembagaannya Sehingga Yang membuat lama itu Di antaranya itu Karena Salah satu poin yang Saya masih ingat Di awal-awal pembahasan adalah Lebih kecenderungannya itu Kami melihat Hanya sisi politisnya saja Diangkatnya ini Raperda Tetapi dari sisi-sisi yang lain Belum Belum Terlihat Semangat perda ini dibuat Hanya terlihat dari sisi politisnya Itu di awal-awal ya Di awal-awal Saya kira ini harus Dan optimis ini perlu dibangun Walaupun ada semacam Keraguan-keraguan Itu hal lain ya Hal lain Tetapi kami justru Mendorong Semua pihak Dalam ilmi masyarakat Juga harus optimis Walaupun Jujur ya Walaupun jujur Di sisi Di sesi-sesi pembahasan Ada tingkat-tingkat keraguan Tetapi Saya kira keraguan Masalah pendanaan Jelas Salah satunya Masalah pendanaan Karena memang Pembintah daerah Mengalami Depisit Atau Mengalami kekurangan Termasuk Intinya Terhadap Rencana pengelolaan itu kan Memerlukan biaya yang banyak Dan di sisi lain Salah satu dasar Raperda ini Diajukan oleh Pembintah daerah Salah satunya Menjadi Modal dasar Modal kekuatan Untuk mencari Pembiayaan Di luar APBD Kabupaten Ini Satu punya Nilai lebih Dari Bukan nilai lebih Dari apapun ya Hari ini kan Jatin Angor Sudah memiliki nilai lebih Nah Dengan Adanya Raperda ini Bukan hanya sebatas Lebihnya saja Dari seremonial Tetapi Benar-benar Lebih dapat Lahir dari Masyarakat Dan masyarakat Bisa merasakan Bukan hanya Mendengar saja Kelebihan Jatin Angor Jangan sampai Ya buat apa ini Raperda Dibuat Kalau Kemajuan Optimalisasi Yang didengung-dengungkan oleh Pemimpin daerah Berjalanan tepat Maka tadi Di poin-poin penting Adanya tim koordinasi Sebagai Apa namanya Sebagai pengganti Lembaga pengelola Itu dibuat Nanti ada Apa namanya Ada Waktu Maaf Ada Apa namanya Ada ruang untuk Mengoreksi Sampai dimana Bisa jalan Dan lain sebagainya Kalau eksekutif sendiri Seperti penjelasan Sampai hari ini Antara pengelola Maaf Antara Lembaga pengelolaan Sesuai dengan Mekanisme yang ada Ya kecenderungannya Beliau akan memanfaatkan Potensi yang sudah ada Yaitu SKPD Ditambah nanti Dari tim masyarakat Yang akan tergabung Dalam tim akselerasi Pengelolaan Saya kira Sudah sepakat Dan kami dari Prakses PKB Tadi juga disampaikan Menegaskan Bagaimana caranya Raperda ini Punya nafas Punya bunyi Dan memiliki Kualitas Berdaya guna Berdaya guna Bagi keseluruhan Kehidupan masyarakat Di Kabupaten Semedang Bukan hanya Jatinangor Ini nama Nama Judulnya saja Kawasan Perkotaan Jatinangor Tetapi manfaatnya jelas Bahwa ini untuk Kabupaten Semedang Dan bunyi Disini Adalah bagaimana Perda ini memiliki bunyi Yang memajukan Bukan hanya bunyi Perdanya saja Tetapi memiliki nafas Yang benar-benar Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Jatinangor Khususnya Betul Betul Itu lebih Mengatur Lebih teknisnya Terima kasih telah-benar